saya sering ditanya orang, saya akan ditanya apa yang dikainan panitia mejit tak dilakoni Dewi saya takut bergerak atau takut api-apian nah saya bergerak apa yang komentari panitia mejit tak jelas apa yang ini mejit dengan sifat bergerakmu tidak lawan Dewi tidak, saya objektif jawaban saya gampang misalnya saya punya uang satu juta kebetulan yang miskin itu ponaan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung jadi kocok, sejak itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung misalnya anak istri kan wajib ditanggung tapi kalau ponaan misanan kan sudah gak gak tanggungan, gak wajib maksudnya ya boleh ditanggung maka aturannya Quran jelas dahulu kan dilkurba orang yang punya unsur apa kerabat dan saya tahu kalau saya kasihkan mejit satu juta dibagi satu kampung itu nanti ponaan saya untuk Slawew yuk nak kena ikutuku beras tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman tolong atur saya wunan dan atau keduman sak jutanan saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong jawa kemoto pemberiannya kemoto tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu min awalil amri zakat itu harus merata wah sara kemoto lah sementing saat diso keduman termasuk mazhab syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini ini dengerin nih yang ada di mu'in di anak zakat itu ashabnya akan delapan binan delapan ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang yang permanen ada itu bukoro masakin amil gak mesti ada saya itu gak yakin kalau amil di meji itu amil betulan orang mau nyatati terus rame-rame sampai rokokan sampai ini orang daftar kadang ada orang yang ada pacaran pokoknya sebagian itu orang islami banget sampai rokokan sampai ini apa dulu itu amil tak cerita ini dulu amil itu nabi itu hidup di medina itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di yaman ya medina sampai yaman jaraknya sampai bayang zaman itu gak naik pesawat sehingga orang itu jahat-jahat itu ada yang pantas tapi kalau amil sekarang di medina itu kengilan tengok-tengok berokokan terus ada yang nyuguhi kopi terus disita itu sedikit-sedikit terus nah ya misalnya ada yang kiai mustafadar itu ya amil era modern ini cukup daerahnya amil ya tidak benar nyatanya amil terus sekolah dia pendapat orang amil mungun-mungun utak wakobokai zakat kalau ini sebagian mereka yang mampu S1 kadang jurusan ekonomi kontor zakat oke nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal dua pintal berarti beranggila rong hatus kilo rong hatus kilo wong kere ini deso itu patah ngatus enggak tak latih benar-benar senang mau ngaji suargun rokok tak latih benar-benar rong hatus kilo yang wajib di zakat ini patah ngatus berarti setengah kilo setengah kilo itu kayak pakanan dua enggak apa enggak yang melarat patah ngatus itu setengah kilo yang melarat wong hatus seberapa seiki aduk orang roto wong untuk kemoto orang puluh kilo timbang roto tapi wong koyok manuk doro itu untuk beras seberapa itu apa kanannya manuk doro ayo jawab ini jenis benar-benar khilaf yang mengatakan takmim harus rata biar adil yang masuk akal yang bodoh-bodoh pikir kok gak dibagi rata tapi orang ulama darah ini aduk orang dibagi rata yang penting kemoto meragani wong pibie faktor zakat itu yang ikram kalau bala itu krim wanali hati menanggik dikik sepatat kilo mulanya tangannya mulanya wong kumikir paham rupanya nantara lelngun itu istihad istihad itu mirip 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 itu pendapatku itu benar tapi mungkin salah tapi salah tapi mungkin misalnya aku fatwa wong elek itu haram itu mirip benar anak ramai melok melok jadi elek banget misalnya aku istihad fatwa ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi islam yang elek banget kira-kira fatwa itu mungkin bener mungkin 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 yang bantah orang ada hadis yang kira-kira yang albani mana hadisnya gak ada pegangannya misalnya aku albani sidik-sidik kan nyempriti hadis nah yonok bener terus ada orang yang di pendapat juga orang suka biasanya orang suka itu diburah orang alim atau orang suka diburah bener rata-rata orang kira diburah suka kadang yonok salah atau diburah lalu timbang majikan tapi satpam misalnya yonok mirip itu pendapat asal tidak masalah iman dan islam kafir dan tidak kafir sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf itu biasa ketemu konjones khilaf itu biasa imam syafi'i itu pernah sholat di medjir Abu Hanifa padahal beliau orang sangat mensyariatkan kunat Abu Hanifa sudah meninggal arwah neskap undut ditanya lima adalah taknutu shafi'i yababdillah jolani ikraman lihadal maddab aku ngerkani maddab ini selesai selesai salat durur dengan sadar satu rokaat rukuk dua itu sah apa enggak rukuk dua kali di rokaat ulah rukuk dua kali sah enggak menambahkan satu rukun rukun enggak sah sholat itu batal dengan menambahi satu rukun jadi rukuk dua kali nambahi sujud tiga kali enggak karena termasuk sholat batal dengan menambahkan satu rukun yang amdhan sengaja sekarang saya tanya sholat mayat itu modelnya disini takbirnya berapa kali 4 yakin takbir patang rokaat itu rukun apa sunat rukun sholat jana takbir 4 rokaat itu jika dijelaskan sholat jana itu rukun nya 4 yaitu takbir 4 kali yang setelah pertama baca fatihah setelah kedua baca sholawat setelah ketiga doa setelah keempat sebenarnya salam tapi di Indonesia sebenarnya di Mekah dimana-mana setelah takbir keempat langsung takbir keempat umrah langsung salam langsung salam kita tidak di Indonesia tidak jadi sudah saya yakin kalau 4 tadi rukun tak latih kemudian ada orang yang sholat takbir sampai lima kali atau enam kali batal enggak dalam sholat janazah rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allah akbar mujar radhu wikri sholat ini nambah wakbar raniyat rukun tapi mujar radhu wikri wong wikir korak oleh tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat janazah takbir itu sudah rukun jika kalau nambah itu ya batal berarti nambah rukun jenis pendapat ini mirip benar mirip salah kalau orang ngomong koyong radhu duit 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 jenis koyong sholat sholat makrib atau sholat isya atau sholat apa saja aku kan sering sholat makrib makmum mustofa setelah mustofa salam pertama yang menjadi rukun sholat salam pertama kedua pertama terus mustofa mustofa jenggut mustofa mustofa tapi jenggut sunat mene menge 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 Mustafah kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafah wassalam. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafah salam. Ketika Mustafah salam itu statusnya dia keluar dari sholat atau masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan, kalau makmumnya kesuaian duduk, karena menunggu Mustafah salam kedua, apapunnya nak kesuaian rontok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Masuk akal, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal, tidak? Masuk akal bagaimana mungkin orang yang masih sholat, menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada. Itu makmum sholat. Makmum Mustafah. Saya kira-kira sholat, kalau buat makmumi. Aneh nggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh nggak? Saya raro aneh, tapi saya kira-kira bisa ngaji. Ya, selama ini menganggap nggak aneh, tapi saya kira-kira bisa ngaji. Coba saya berkaji lagi, kalau tidak usah aneh. Berkaji lagi, kalau tidak kita. Nah, ilang tapi. Setelah Imam Salam itu, dia masih sholat nggak? Nggak. Terus saya menghantung apa? Jajal pertanyaannya. Kalau menghantungkan reaksi ini Mustafah, kamu surah imam, kalau saya menghantungkan. Berarti kamu menta'alokan sholat sama orang yang sudah? Tidak sholat. Maka dianggap batal. Apa yang mengatakan? Nggak batal. Piee-piee, salam kedua itu min mutam mimati sholat. Terus penyempurna sholat. Dimana-mana, nanti ini tambah sempurna, itu yuk arah batal. Nah, nanti ini pendapat khilaf sing babak. Kira-kira satu-satu. Podo mutu nih. Sangra mutu, mau ngonat lo dibakar. Sangra didi duwek lah. Itu yang ngelak ngonek. Makanya saya, termasuk orang yang seringnya, kalau Imam Seda Salam pertama, aku langsung ngadek. Tapi sangra setuju, ya banyak. Karena secara etika umumnya, yang nanti ini bersalam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang, separuh Imam Seda Salam langsung ngadek. Separuh nanti ini. Berarti separuh berakhlak, separuh berfekih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfekih. Hanya berfekih, orang Imam Seda keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh saya menggantungkan sholat sama orang yang sudah, enggak sholat. Makanya saya katakan, separuh berfekih, separuh beratika berakhlak. Nah yang seperti ini, kok pede, pede mbak mu? Yang bodoh, kok ya iya? Kok ya orang? Ini mas, nah yang seperti ini, kok terus khilaf pede, pede mbak mu? Orang pasti bener, orang pasti salah, kok pede.